Selamat datang kembali di Time Out! Untuk Live Chat gue Sebelum kita mulai Time Out hari ini Sedikit update aja lah dari Justin Holliday Dia kayak kebingungan tuh Kemarin tuh komen gue dapet 7.000 votes Tapi viewsnya cuma 3.900 Jadi dia agak bingung Dan dia ngepost bahwa dia akan mencoba Untuk ngakakan revote Gue pun juga bingung sih kenapa 7.000 votes Tapi cuma 3.900 views Karena kita tau kan orang kalo mau ngevote Itu pasti harus view storynya kan Jadi kalo kalian punya informasi juga kalian bisa tulis aja di comment section di bawah So we will see Nanti gue update kalian lagi kalo memang ada revotenya Mungkin kalian votingnya pake account asli aja Kali gue takut tuh ada yang pake bot Tapi gue gak ngerti sih gimana cara voting pake bot sih ya And of course comment of the day Hari ini gue gak nemu comment yang terlalu oke kemarinnya Jadi libur dulu hari ini comment of the daynya Semoga hari ini akan lebih banyak comment yang menarik Jadi biar besok gue bisa pilih comment of the day Walaupun gue besok belum tau nih Bikin Time Out atau engga Tapi yang pasti ditunggu untuk semua commentnya And ya thank you so much semua juga yang sudah melakukan donasi lawa Saweria Tadi saat lagi live chat And of course kita hari ini mendapatkan 9 9 new members So welcome to the new members Appreciate the support as well Langsung aja kita ngomongin blockbuster trade between the Lakers and the Wizards Dimana Lakers mendapatkan Russell Westbrook Wah gila sih gue lumayan kaget sih Russell Westbrook ini pindah Dan juga mendapatkan 2024 second round pick dan juga 2028 second round pick Emang kayak Wizards tuh perlu ya ngasih second round ini Gue pun juga masih bingung sih kira-kira siapa draft pick ya tahun 2028 nanti Itu masih lama banget sih Sedangkan Wizards hari ini mendapatkan jagoan kita semua Ga jadi ke Shanghai Sharks yaitu Kel Guzma Lalu juga Montrez Harold dan KCP Serta juga Number 22 pick ya Hari ini yang dijadikan Isaiah Jackson Tapi akhirnya sama Wizards itu di trade ke internet Dan terus ditukar dengan Aaron Holiday Jadi mereka mendapatkan point guard yang bagus menurut gue di Aaron Holiday Tapi Russell Westbrook sudah pulang ke Los Angeles Dan Lakers sekarang udah ada big 3 guys Ada big 3 untuk menandingi Brooklyn Nets nih kayaknya Gimana jelas Russell Westbrook, Lebron dan juga Anthony Davis Dan Russell Westbrook dan Lebron ini Merupakan 2 pemain yang memiliki triple-double paling banyak Sejak tahun 2008-2009 I know a lot of Lakers fans are really really excited Katanya Andovi pun hari ini instastory nya bener excited banget dengan hadirnya Russell Westbrook Dan sebenernya dengan hadirnya Russell Westbrook ini Memberikan kesempatan untuk AD dan Lebron nanti akan banyak untuk load management ya Karena kita tahu Russell Westbrook gak suka deh Ngambil-ngambil hari istirahat Jadi kalau misalkan AD atau Lebron ada yang off Dengan hadirnya Russell Westbrook Ini mengizinkan Lakers nantinya untuk bisa tetap perform di high level Walaupun salah satu bintangnya ada yang load management jantinya Tapi yang problem adalah spacing Tapi kalau fashion sih gak masalah Fashion Lebron, AD dan Russell Westbrook Lakers nanti number 1 lah menurut gue di NBA Tapi spacing ini nih yang akan jadi problem Karena kan kita tahu Russell Westbrook bukan shooter Dan Lakers sebenernya tuh kekurangannya adalah shooter Jadi gue jujur masih agak bingung dengan move ini Tapi jelas ya dengan hadirnya Russell Westbrook sih sebenernya bener-bener elevate banget ya Untuk kesempatannya Lakers menjadi juara musim mendatang ini Sebelum kita ngomongin tentang strateginya Lakers Tapi gue mau bilang juga kayaknya Lebron ini bener running the league ya Ini pemain-pemain yang dibuang pemain-pemainnya Clutch Pemain-pemainnya dia nih yang di agency-nya dia Yaitu KCP dan Mount Rush Dua-duanya itu dikontrak sama si Clutch Sports Jadi Lebron kalo maunya apa dia dapet guys Dan ya, sebelum kita ngomongin spacing juga Gue sebenernya jujur bingung siapa kira-kira yang jadi main playmakernya nanti Apakah Lebron atau Russell Westbrook Kita tahu Russell Westbrook butuh bola juga di tangannya dia Russell Westbrook is not a good shooter Sangat inconsistent sekali menurut gue Jadi nanti mungkin AD sama Lebron main pick and roll kali ya Nanti abis itu si Russell Westbrook itu mungkin gak dengan spacingnya dia gak? Gak nunggu diluar gitu Dia harus coba cutting Karena dulu kayaknya Haruso sama Kuzma Sih inget gua kalo mereka banyak cutting itu Lakers lumayan sukses tuh di tahun 2020 Jadi bisa aja si Russell Westbrook itu dibutuhkan banyak cuttingnya Agar bisa bikin easy basket nantinya Karena Lebron nah ada good shooter juga Maksudnya Lebron oke lah nge-shootnya lah Dia improve shooternya sekarangnya Tapi gak bisa diharapkan banget Dan kita tahu Lakers pun 3 pointnya Mesti malu hancur lebur Dan ya menurut gue sih ini move kita gak bisa prediksi lah ya Tapi walaupun gue tahu memang kalo secara chemistry mungkin oke lah ya Lebron, AD sama Russell Westbrook itu memang temenan deket gitu Jadi kita juga gak kaget sebenernya Russell Westbrook masuk ke Lakers But we have to see the chemistry nantinya gimana dengan pemain Dan Lakers pun kita akan bahas juga nanti bener Gatau pemain lainnya siapa Tapi pasti This move bisa jadi sukses banget Atau bisa jadi disaster banget nih kalo ego nya gak ada yang diturun ya Jadi kuncinya sebenernya adalah Ego nya bintang bintang ini harus diturunin sih Dan kita tahu championship window untuk Lebron nya Bener-bener makin lama makin kecil sih Jadi mungkin next year bisa bisa His last chance maybe Untuk bisa menangkan championship So we will see But yang pasti saling KPL Lakers udah gila banget sih Lebron 41 juta AD 35 juta Russell Westbrook 44 juta Dan satu lagi ada Mark Dessau kayaknya 2,5 juta sih inget gue Jadi ini 4 pemain yang under contract Walaupun tadi terakhir itu di NBA draft Mereka akhirnya ngambil si siapa namanya Joel Ayayi Dari Gonzaga Two way contract Jadi ini menarik nih Tadi ada yang nanyain gue tentang saling KPL Lakers Gue juga gak tahu men Mungkin mereka akan buy luxury tax Mahal banget Tapi sekarang ini Mereka yang punya pemain under contract ya 5 berarti AD Lebron Russell Westbrook Joel Ayayi Dan juga Mark Dessau Tujuh lagi Sepuluh lagi Gue gak tau nyarinya gimana nih Karena Ya bakal banyak veteran Minimum contract ya Jared Dudley lah Masukinlah satu lah Jared Dudley mungkin ada disitu nantinya Dia kan udah jadi pengawalnya Lebron juga tuh Ikutan juga main ke Sierra Canyon So just count him in Counting him Counting him Counting him Lalu juga mungkin JR Smith Swish Swish kayaknya mau lah Veteran minimum juga Jadi dua pemain itu Gue expect mungkin akan ada di rosternya Lakers Di musim mendatang ini PR sih Pusing sih itu Jadi si Rob Pelinka sih Ngumpulin pemainnya nanti sih dengan gaji Kayaknya udah segitu Antara empat pemain itu Russell Westbrook ini jadi pemain MVP pertama Kayaknya yang di trade ya Tiga musim berturut-turut But Gue harapin banget sih dia Stay di Wizards Karena it was fun to watching him And Bradley Bill Bisa bawa Wizards sampai ke NBA playoff Kemarin nih I thought they gonna give it one more try At least one more run But hey Kayaknya Russell Westbrook udah kebelet Pengen pindah ke LA Dan juga pengen menang ya Kayak mencoba untuk menjadi juara Dan Wizards timnya dirombak abis Tapi katanya Si Bradley Bill itu Intense to stay With the Wizards Walaupun gue agak kaget Kalau Russell Westbrook pindah Dia masih mau stay di Wizards Gue agak cukup kaget Tapi Kyle Kuzma guys Apakah Kyle Kuzma bisa jago Mesti mendatang di Wizards Kalau gue bilang Kyle Kuzma kalau kalian bisa pick up di NBA Fantasy Nanti harus pick up sih Karena Kyle Kuzma ini Punya potensi bagus Punya potensi bagus Dan karena ini dia udah gak main di LA Udah gak main sama Lebron I think the pressure is off Gitu loh Jadi gue harapkan permainan dia akan bisa keluar Menurut gue expect dia akan bagus di Wizards sih Nantinya sih Jadi kan karena Orang gak ekspektasi dia mungkin gak terlalu tinggi banget Jadi dia bisa mainnya lebih lepas lah ya Ya Montrose juga I think Gonna play really well juga Disana dia bisa duet nanti sama Daniel Gafford I think that's gonna be fun to see KCP Gue gak tau nih Apakah akan di keep Atau gak sama Wizards Tapi yang pasti Not a bad team Untuk Wizards Bradley Bill Aaron Holiday Kuzma Rui Hachimura Rui Hachimura juga Tahun depan boleh tuh diambil di NBA Fantasy I think he's gonna be really good too Next season Lalu ada Danny Gafford Lalu ada Danny Avdija Wah itu juga masih muda-muda semua tuh Akan jago Dan juga hari ini mereka pick up Corey Kispert For their number 15 draft I like it I like it I like it I like it I think Mereka bisa jadi Dark Horse-nya nantinya di Eastern Conference So Itu dari trade-nya Lakers and Wizards Lalu hari ini ada trade juga antara Cleveland Cavaliers dan Minnesota Timberwolves Dimana Cavaliers akan mendapatkan Ricky Rubio Dan katanya Ricky Rubio ini akan stay di Cleveland Cavaliers Makin banyak aja guard-nya ya Lalu juga Mereka mengirimkan Thorian Prince ke Minnesota Timberwolves Lalu juga Mason Plumlee yang dipindahkan ke Charlotte Hornets Lalu Landry Schmet Yang pindah ke Phoenix Suns Ditukar dengan Javon Carter Dan juga 29th pick dari Phoenix Suns Dimana menjadi Cameron Thomas Dan Cameron Thomas ini menurut gue Akan bagus nih nanti kayak untuk si Untuk si Brookliners I think he could be a steal though 23 point per game In college Great scorer man Katanya mirip banget mainnya sama CJ McCollum Ya Ngomongin NBA Draft Hari ini jelas number 1 pick is Kate Cunningham Number 2 Jalen Green And number 3 Yang surprise Gak surprise sih Evan Mobley Evan Mobley ke Cleveland Cavaliers Dan yang surprise ini Nomor 4 Nomor 4 kita gak nyangka Semua kirain Toronto Raptors akan ambil Jalen Sucks Tapi ternyata ngambilnya Scotty Barnes Scotty Barnes diambil sama si Toronto Raptors And number 5 baru Jalen Sucks ke Orlando Magic Nah Kita ngomongin beberapa winners Yang menurut gue Gue langsung aja sih Menurut gue Yang kayaknya bakal bagus Yang pertama Atlanta Hawks Gue gak tau kenapa Gue suka banget Mereka mengambil Jalen Johnson Dan juga Sheriff Cooper I think those two players are really really solid Sheriff Cooper I'm a Trae Young Oh my god And then he's coming home too I think this is That is his hometown Sheriff Cooper jadi penggantinya Apa? Jadi backupnya Trae Young That's gonna be explosive Sheriff Cooper jago loh Di Auburn menurut gue And Jalen Johnson Just a very athletic Wing player Good size Great defender as well And that's what they need though So Dia juga bisa jadi backupnya Di Andre Hunter Atau jadi backupnya John Collins So Menurut gue Gue suka banget movie Atlanta Hawks Tapi mereka harus bisa Resign Si John Collins menurut gue Kalau mereka mau bagus ya So Itu adalah winner pertama gue Winner kedua gue Jalen Green And Jacob Gonna play together Man That's gonna be lit Man For the Rockets And of course Mereka pick up Alpern Schengen juga Dan juga Usman Garuba Two big men Talented Very young From Europe Schengen as you guys know MVP Turkish League And Usman Garuba Now playing for the Spanish team In the Olympics So Rockets With those pick ups Man It's gonna be fun to watch Gue Rockets bisa jadi tim favorit gue juga Salah satu tim favorit gue Untuk nonton Untuk nonton Karena Jalen Green And Jacob I think it's gonna be explosive Bayangin aja Jalen Green sama Jacob Main di wing And then ada John Wall And Christian Wood Oh Sekali super entertaining Akan banyak dunk guys Akan banyak dunk Untuk Jacob Dan juga untuk Jalen Green And number 3 I like Charles Hornets They're getting James Booknight Yang menurut gue harusnya ada di top 10 Tapi ternyata Dia slip ke nomor 11 And they pick up sama Charles Hornets Lamello James Booknight Oh my god That's a good backcourt 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 Tandem Lalu juga mereka ngambil Kai Jones Kai Jones is super atletic He can run the floor Man Lamello is gonna be having fun man Lamello gonna have fun next season Dimana Lamello can throw a lot of alley-oop to Miles Bridges And also Kai Jones Karena Kai Jones ini He will get it man He will go up and get it So itu adalah pemain yang gue suka juga Ataupun juga pilihan yang gue suka di draft kali ini Dan berikutnya Golden State Warriors With Jonathan Kuminga And Moses Moody Wow ini juga solid juga sih moody gue sih Mereka dapet scorer Dan mereka dapet defender Di dua pemain ini Bisa backup untuk Clay Thompson And Andrew Wiggins I think Man what a move though By Golden State Warriors Dan ini juga bisa di duetin juga nantinya Sama Jordan Poole I think they gonna have a great bench Next season ya Untuk mereka Kan mereka gitu tau juga Mereka sebenernya benchnya agak tipis ya Dengan dua pemain ini datang I think they can contribute right away Untuk Golden State Warriors So this is a winner as well Dan terakhir I think Orlando Magic Getting Jalen Sucks Menurut gue It's a win Jalen Sucks bisa slip ke tangannya mereka itu Udah luar biasa banget Karena kita tau Jalen Sucks Is a winner Oh seperti gue bilang Awalnya dia 3 medali emas Bersama tim USA And of course Ama Gonzaga Dia masuk final juga And kalo kalian inget Kemana dia sempet nembak Dari tengah lapangan itu juga So yeah man A big win For the Orlando Magic Dengan Jalen Sucks And of course Dengan Franz Wagner too Franz Wagner juga Pemain yang colit forward Bisa duet Nanti mungkin dengan Mo Bamba Dan juga Wendel Carter Jr So great night juga Untuk para fans yang Orlando Magic They have a solid solid squad man And Jonathan Isaac Is coming back as well Masih ada Cole Anthony juga Dan juga Markel Valls Dan juga RJ Hampton Gak boleh lupa ya And Clippers gue I'm happy with my Clippers as well Actually Clippers Gue lumayan kaget sih Pilihannya mereka oke semua Menurut gue hari ini Keon Johnson Quinton Grimes Walaupun gue gatau Si Grimes ini Tapi kata subscribers gue Dia lumayan jago Lumayan bagus Lalu juga ada BJ Boston So 3 solid picks man For my Clippers So i guess They're a winner as well And Biggest question tapi OKC Thunder They're gambling on Josh Giddy Josh Giddy sih Lumayan Lumayan high Tapi gue gak nyangka Kok dia bisa sampai nomor 6 sih Nomor 6 tuh lumayan tinggi sih OKC Thunder ya So we'll see apakah akan pay off Atau enggak Gamblingnya sih OKC Thunder And number 12 Joshua Primo Gue gak tau itu siapa Diambil sama San Antonio Spurs Kalau kalian punya informasi lebih Kalian boleh tulis di comment section di bawah Tapi itu adalah 2 pilihan Yang menurut gue Lumayan questionable Hehehe Tapi kita liat aja Siapa tau gue salah ya And next Kita akan ngomongin tentang fashionnya Para pemain Hari ini Draft Night Jelas banyak sekali Iconic fashion Biasanya Biasanya dulu ada jazz Yang panjang-panjang juga Tapi hari ini Menurut gue yang paling keren Kayaknya adalah Jalen Green Menurut gue Jalen Green tuh Shiny banget Untuk jazznya dia Really nice though I like I like his suit And of course Kai Jones Dengan suit pinknya juga Ini juga menarik perhatian sekali Dengan Menurut gue Dan ini Untuk suitnya si Kai Jones Lalu ada Jalen sucks Lalu ada Jalen sucks Menurut gue dengan suitnya dia juga Menurut gue dengan suitnya dia juga Dan Jonathan Kaminga dengan orange suitnya dia Wah ini harus pede nih Pake orange suit kayak gini sih Tapi menurut gue Yang paling keren adalah bajunya atau jazznya Isaiah Jackson Gue gak tau kenapa gue suka banget dengan motifnya itu loh Itu yang bikin keren sih Wah Cakep banget lah pokoknya ini si Isaiah Jackson Bajunya gue suka banget So Itu adalah Time Out hari ini guys Thank you so much guys For always supporting this channel Gue gak ada bosen-bosen sih ngomong itu Gue harap kan kalian gak bosen dengerin Karena memang menurut gue Ya kita tau lah ya Basket ini belum lah olahraga utama di Indonesia Jadi gue kalo ada Yang nontonnya udah seneng man Ada 6.000, 7.000 penonton 8.000 tuh gue ada kayak Oh my god thank you so much man Karena gue tau nonton Time Out itu setiap harinya Hampir tiap hari ya sekarang Gue udah lumayan ngambil break Banyak nih Karena kira-kira udah off season Udah off season kadang-kadang kalo beritanya lagi gak ada yang oke-oke banget Gue istirahat aja lah Karena ntar kan kita tau loh Kalo udah 1 season Udah NBA season udah mulai lagi Kita 1 season cuma liburnya 1 hari seminggu biasanya So Ya guys Hopefully you guys enjoy today's episode ini Seru sih menurut gue Obrolan kita lumayan seru sih hari ini Gue seneng banget sih bikinnya So thank you so much guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk share juga kepada temen-temen kalian And thank you guys for watching I'll see you guys again Peace out Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.